Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar melantik sekaligus pengambilan sumpah jabatan 2 pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut merupakan pengisian kekosongan jabatan. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar melantik sekaligus pengambilan sumpah jabatan 2 pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut merupakan pengisian kekosongan jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan Staf Ahli Bidang Ekbang Setda Sulawesi Barat. Dua pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dijabat oleh Dr. Asran yang sebelumnya merupakan pelaksana tugas Kadinkas dan Staf Ahli Bidang Ekbang dijabat oleh Saharudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan untuk meningkatkan kinerja organisasi ia terus melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara khususnya pejabat pimpinan tinggi peratama. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat merupakan hal yang biasa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan yang merupakan bagian dari pola pembinaan karir ASN. Sesuai keuntungan kita sebagai pegawai negeri, sewaktu-waktu ada perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki kita punya kinerja dan memperbaiki kita punya bagaimana masyarakat bisa ASN bisa profesional lagi ke depan. Kemudian beberapa ada Staf Ahli kira-kira mungkin kalau tidak berlaku yang baik dan apa semuanya ya pasti ada saksinya. Gubernur Sulbar berharap para pejabat yang dilantik untuk segera melaksanakan tugas dan fungsi jabatan yang telah dipercaya dan mampu melaksanakannya dengan baik. Dari Kabupaten Memuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.